Maling membobol rumah warga Pangandaran, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Korbannya adalah Rahmat Hidayat, usia 21 tahun, warga di Dusun Sukasirna RT 01.01 Desa Bagulo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Rahmat kehilangan laptop merek Asus berwarna silver dan handphone. Selain itu, uang Rp200.000 milik ibunya bernama Karkiah, usia 47 tahun, juga lenyap di gondol maling. Rahmat Hidayat mengatakan, peristiwa terjadi setelah dia mengerjakan tugas kuliah dan tidur di ruang tamu. Dia menyadari rumahnya kebobolan saat ibunya membangunkan lalu menanyakan handphone untuk melihat jam. Pelaku yang mengambil barang-barang berharganya kemungkinan beraksi pukul 2 atau pukul 3. Pelaku lewat jalan belakang dan membobol pintu yang berada di belakang rumah. Akibat kehilangan laptop dan handphone, kerugiannya lebih dari Rp10.000.000. Atas kejadian tersebut, dia sudah melapor ke pihak Polsek Kalipucang, Polres Pangandaran. Dia mengatakan, mendengar suara sepeda motor yang bolah bali di depan rumah sebelum kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!